Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik Nah, di video kali ini saya akan membuat slow start hanya dengan menggunakan resistor 18 Ohm, 20 Watt. Nah, apa itu slow start? Slow start pada umumnya dipakai untuk peralatan elektronik seperti tipi tabung atau tipi CRT karena untuk start awalnya ini memerlukan tenaga ekstra. Nah, di mana pada start awal dia menggunakan tombol power metral lampu kita sering balik atau jeglek atau turun Nah, dengan resistor ini saya akan membuat slow start dan di video ini sengaja saya tidak menggunakan alat teknisi supaya Anda yang belum mempunyai alat teknisi bisa langsung membuat seperti ini Nah, alat pun caranya sangat mudah Ini ada stok kontak Mungkin kita di rumah ada stok kontak Nah, setelah putuskan kabelnya satu Satu biar kami menyambung seperti ini Satu kabelnya putus Lalu Lalu Sambungkan ini Seperti ini Seperti ini Istri Anda Istri Anda tidak akan balik lagi Istri Anda tidak akan mati lagi Lalu Nah, setelah seperti ini sahabat Sudah jadi slow start Lalu Untuk keamanan Kita kasih lakukan seperti ini Seperti ini sahabat Ini keamanan Supaya jangan tersengat listrik Supaya jangan tersengat listrik Nah, seperti ini Anda harus buat rapi Usahakan Ada kabel yang keluar Supaya jangan tersengat listrik Nah, seperti ini Nah, setelah seperti ini jadi seperti ini Sudah jadi slow start Sudah jadi slow start Saya akan test dengan Gergaji Yang berukuran 400 Watt Saya akan coba dulu seperti ini Lalu saya tes gergajinya Demikianlah cara membuat slow start sendiri Tidak memerlukan alat-alat teknisi Saya sarankan Satu resistor Satu alat elektronik Nah, demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video saya berikutnya Kali ini saya bertutorial tentang Cara pembuatan Charge HP menggunakan Panel surya Atau bisa disebut dengan Charge HP gratis Nah, ada pun bahan-bahannya Saya sudah siapkan Satu lembar panel surya Yang berkekuatan 5V Konektor USB Konektor USB Geoda silicon Dan Kapasitor Atau kondensator 470UF 10V Nah, saya akan satukan Saya akan satukan Panel surya ini Telah ada Min plus Min plus Nah, saya akan Satukan dulu Konektornya ini Seperti ini Dan Negatifnya Negatifnya yang ini Lihat Negatif adalah ini Nah, saya akan Solder dulu seperti ini Saya akan satukan ke negatifnya Seperti ini Lalu saya pasang kondensatornya Negatifnya Dengan plusnya Seperti ini Lalu saya pasang diodanya Yang Minus Ke plus panel surya Seperti ini Lalu saya Selesai seperti ini Setelah selesai seperti ini Lalu saya tes Tinggal pengetesan Pasang konektornya Pasang konektornya Taruh ke Siner Mata Hari Lalu saya Cas Nah, lihat Nah demikianlah tutorial cara membuat Charge HP dengan menggunakan tenaga surya Tinggal sakut, tinggal taruh ke matahari Dia sudah nge-charge Demikian, semoga bermanfaat Nah sahabat, ini adalah mesin las dari bekas stapol Barang bekas yang murah meriah Nah saya akan demonstrasikan seperti ini Sahabat, sebelumnya saya sambung dulu Lasnya Inilah di sela-sela waktu saya Saya membuat mesin las Saya sambung dulu seperti ini Nah seperti ini sahabat Lalu saya sambung negatifnya Seperti ini Nah setelah jadi seperti ini Seperti ini ya Lalu saya pasang stup kontaknya Untuk keamanan karena ini panas Saya menggunakan tang Seperti ini Seperti ini Lalu saya pakai kacamata Untuk keamanan mata saya Saya akan lihat listriknya Apakah sudah ada Nah inilah hasil listriknya sahabat Karya roslin teknik Tidak ada rekayasa Asli karya roslin teknik Mesin las yang sangat murah meriah Hanya dengan barang bekas Bekas tapol Anda bisa membuat mesin las sendiri Nah demikian Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini Inilah mesin lasnya Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi Tentang ilmu-ilmu teknik yang lain